Halo, selamat datang kembali di channel youtube channel, selamat datang kembali, hari ini kita ketemu di weekly market outlook seperti biasa pada hari minggu dan seperti biasa kita bakalan bahas 2 market yaitu market gold dan market US oil untuk pembahasan yang pertama kita mulai dulu dari market gold untuk market gold dari time frame daily atau time frame acuan kita kita bisa lihat sejak tanggal 18 Mei 2023 harga itu masuk ke dalam cloud dan sejak itu harga selalu ranging di dalam cloud sampai pada hari Jumat lalu harga ditutup di Rp1,960 nah bagaimana ke depannya dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi pada minggu lalu bias saya setelah melihat apa yang terjadi sampai dengan saat ini bias saya secara pribadi adalah cenderung beris kenapa? karena future cloudnya ini adalah beris yang dimana Senko A-nya ini ngarah ke bawah jadi ini adalah indikasi strong beris yang dimana harga walaupun bayar saya beris bukan berarti harga bakal langsung turun namun kita bisa lihat harga bakalan cenderung untuk konsolidasi konsolidasi range-nya itu adalah dari sepanjang cloud ini ya jadi untuk hari Senin sampai dengan minggu depan saya perkirakan harga range-nya itu adalah Rp1,942 sampai dengan 2020 ya Rp1,942 sampai dengan 2020 kenapa? karena harga di dalam cloud ini adalah zona untuk ranging dengan bias saya cenderung walaupun konsolidasi yaitu beris oke nah harga pada hari Jumat lalu ditutup di Rp1,960 so what's next for gold? nah menurut saya ya pada pembukaan nanti minggu depan mulai dari hari Senin kalian bisa cek di forexfactory.com harga bakalan lebih volatile jauh lebih volatile artinya bakal lebih banyak pergerakan naik turun untuk minggu depan karena minggu depan banyak sekali release data ekonomi ya disini saya bukan jual fundamental namun saya kasih reminder bahwa minggu depan bakalan jauh lebih atraktif pergerakannya dibandingkan dengan minggu ini oke jadi dari time frame daily kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah harga ini cenderung untuk konsolidasi karena di dalam cloud bias saya adalah beris ya lebih cenderung ke beris sehingga yang bisa dilakukan adalah pertama kita bisa sell the rally ada dua area yang bisa dijadikan referensi untuk sell yang pertama adalah 1.992 yaitu Kijun atau area major pullback ya atau 2020 ya disitu itu adalah Senko A ya Senko A daripada current cloud atau cloud sekarang kalau ini kan adalah future cloud oke di area sana itu adalah daerah yang cocok menurut saya dijadikan sebagai referensi untuk melakukan atau mengambil posisi jual sedangkan teman-teman yang mau beli teman-teman bisa tunggu kalau harga di 1.942 so sepanjang harga masih di dalam range ini 1.942 sampai dengan 2020 itu adalah range besarnya ya range majornya secara major dengan bias pribadi secara personal saya mengatakan ini adalah cenderung untuk beris karena future cloudnya ini adalah beris oke kita bisa turun ke time frame lebih kecil misalkan time frame 4 jam oke time frame 4 jam kita nggak ngeliat ini ada trend yang jelas ini masih belum twist dari beris menjadi bulis dan beris cloud ini juga tipis sekali awannya oke jadi saya tidak personally tidak akan menjadikan ini sebagai time frame untuk ambil trigger ini juga sama oke bulis ya bulis cloud oke namun harga sedikit menyentuh di dalam cloud ini saya juga nggak akan jadikan sebagai trigger oke yang ini juga sama oke yang ini juga sama walaupun ini bulis namun harga candle itu dibawa daripada tenkan dan kijun tenkan dan kijun ini flat jadi tidak menandakan adanya satu trend yang jelas oke tenkan dan kijun disini ini flat menyatu oke jadi untuk gold saya rasa secara personal saya lebih menunggu antara harga rally ke 192 sampai dengan 2020 zona yang cocok dijadikan untuk sell atau kalau dia turun pun 1.940-an cocok dijadikan zona untuk melakukan buy oke dengan stop loss kalian bisa pasang stop loss beberapa pips di bawah 1.942 atau plot yang warna pink ini ya oke kalian bisa stop loss disana buat yang baik karena ini adalah range konsolidasi kondisi paling ideal adalah ada rally di gold kemudian kita ambil kesempatan rally tersebut untuk dijadikan kesempatan mengambil planning untuk sell ya itu adalah planning saya secara pribadi outlook saya secara pribadi untuk market gold minggu depan oke berikutnya kita akan beralih ke market US oil oke teman-teman semuanya ini adalah market US oil yang dimana cloudnya ini adalah cloud yang masih bearish oke cloudnya bearish pada saat ini tenkan dan kijun mendekat ya posisi tenkan di atas kijun di bawah oke dengan kondisi seperti ini ya maka planning saya masih tetap sama yaitu planningnya adalah cenderung bearish oke nah itu bisa kita lihat dari time frame weekly dari time frame weekly pada saat ini ini volume cloudnya ini juga jarak senko A dan senko B ini juga lebar sekali yang dimana tenkan dan kijun itu flat di harga yang sama 7354 jadi area 73an itu adalah area yang cocok sekali untuk dijadikan area sell yang dimana itu terjadi pada minggu lalu oke dan MACD nya ini juga mendukung cenderung ke bawah lagi ya cross downward ke bawah lagi oke nah kita bisa cari trigger misalkan di time frame lebih kecil misalkan 4 jam nah di time frame 4 jam Ciko ini sudah dalam keadaan bebas namun belum didukung oleh posisi future cloud yang masih ini masih bullish ya belum twist menjadi bearish oke kita bisa turun ke 2 jam untuk mencari trigger nah di time frame 2 jam ini adalah trigger untuk sell walaupun di volume nya kecil jadi teman-teman yang kalau sell mengambil patokan sell di time frame ini ya oke nah stop loss kalian kalian bisa taruh di atas senko B 71 11 atau disini ya kalau kalian merasa terlalu dekat adalah di 72 target penurunannya itu adalah antara 6786 sampai dengan sekitar 6750an jadi bisa di bawah area 6867 ya jadi untuk US oil saya cenderung planning nya adalah bearish kenapa? karena dari time frame lebih besar juga itu belum ada indikasi perubahan trend oke jadi itu dulu untuk outlook minggu depan kita akan ketemu lagi nantinya pada hari kamis di midweek market update seperti biasa all the best for your trade see you again soon bye bye selamat menikmati selamat menikmati